Pemirsa di usianya yang ke-78, tentara nasional Indonesia memiliki segudang pekerjaan terubah berat mulai dari kasus korupsi yang menjerat sejumlah perwira hingga berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata Papua. Sementara di tahun politik seperti kita tahu ya Gemah, sesaat lagi TNI juga mendapatkan tantangan harus menjaga netralitasnya. Nah bagaimana pandangan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghadapi situasi tersebut? Kita ikuti cuplikan wawancara eksklusif Zylvia Eskandar dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Tidak hanya situasi ancaman dari eksternal ya Pak, tapi di dalam tubuh TNI sendiri. Saya ingin kita mengingat kembali ada kasus, beberapa kasus pidana yang cukup menyita perhatian publik beberapa waktu terakhir ini. Misalnya ada kasus kekerasan, penculikan, pemerasan, penganian yang berujung sampai tewas korbannya dilakukan oleh anggota Pas Pampres. Kemudian juga ada kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Kampas Sarnes. Apakah ini masih terjadi karena ada transformasi TNI yang belum tipa Pak? Ya saya kira tidak. Kecuali kalau dari 4.450 ribu prajurit itu, 50 ribunya mungkin berbuat seperti itu, mungkin perlu transformasi. Tapi ini kan oknum, oknum yang mungkin kalau dihitung prosentara 0,0 berapa gitu. Jadi sekian ribu prajurit ini yang melakukan tadi kekerasan, korupsi dan sebagainya. Ya karena TNI ini adalah lembaga yang sensitif mungkin juga menjadi perhatian masyarakat. Sehingga ketika itu yang melakukan TNI, ya menjadi viral yang seperti itu. Tapi kami memaklumi, dan tentunya kami akan introspeksi diri. Bagaimana TNI itu juga menjaga keamanan pada saat pemilu nanti? Termasuk apa nanti kendaraan-kendaraan seperti ini diturunkan juga Pak untuk mengamankan situasi pemilu kita? Ini kan kendaraan ini kan nanti stand by di masing-masing, satuannya masing-masing. Saya kira kalau ancamannya hanya di dalam negeri dan sebagainya, tidak perlu lah pakai seperti ini. TNI tugasnya nanti kan menjaga keamanan ini juga dalam menghadapi mungkin huru-hara dan sebagainya kan PKO Polri. Membantu tugas-tugas Polri dan juga pemerintah daerah. Tapi bagaimana Pak Bapak menyiapkan TNI untuk menjadi bagian dalam proses pemilu yang jurdil? Ya tentunya saya sudah 3 bulan yang lalu sudah intruksikan pada seluruh jajaran. Mungkin banyak sekali itu yang penekanan-penekanan saya sudah dipasang di seluruh jajaran sampai ke tingkat kuramil mungkin kalau diangkatan darat terkecil di manapun ada semuanya. Itu minimal sebagai pegangan atau pedoman seluruh bajurit untuk netral. Netral tidak memiak pada siapapun bahwa tugas kita adalah menjaga tadi tugas yang lebih besar yang berada di pundak kita. Sehingga hal-hal yang kecil seperti memiak dan sebagainya supaya dihilangkan semuanya. Semuanya netral. Karena kalau kita untuk menjadi TNI yang patriot dan mengawal demokrasi untuk menjaga maju kuncinya hanya satu. Harus netral. 78 tahun TNI, transformasi apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk membawa TNI ini lebih baik lagi ke depan Pak? Ya tentunya dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sekarang ini tentunya TNI juga harus mengikuti, menyesuaikan itu. Apalagi dengan perkembangan situasi baik global, regional maupun nasional seperti ini. TNI harus tadi kembali lagi harus profesional, modern dan tangguh tadi. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan ataupun operasi sehari-hari ini apa yang menjadi prioritas. Adalah saat ini yang menjadi prioritasnya adalah perbatasan. Baik perbatasan darat, laut maupun udara. Sehingga itulah yang harus kita jaga dengan ketat. Nah penjaganya apa? Ya dengan uncur-uncur yang ada tadi. Uncur-uncur yang khususnya patroli kalau laut udara juga demikian. Tapi di depan mata kita Pak, itu kita tahu bagaimana situasi geopolitik saat ini. Ada perang Rusia-Ukraine yang mungkin belum berdampak pada kita saat ini. Tapi untuk mengantisipasi itu Pak, apakah memang modernisasi alutsista adalah kuncinya? Ya, ya pasti loh. Pasti modernisasi alutsista tentunya supaya menjaga, supaya tetap alutsista yang ada ini bisa digunakan. Dan juga tentunya ke depan dengan usia yang tua ini kan akan di-grounded. Kemudian kita ganti yang baru. Nah dengan perekonomian yang negara yang sekarang ini tentunya menjadi prioritas apa dulu. Kan nggak bisa langsung semua langsung diganti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.